Kitab Ezra, Pasal 4 Hambatan dari Musuh Ketika musuh-musuh orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang Israel telah pulang dari pembuangan dan sedang membangun kembali rumah Tuhan, mereka mendekati Zerubabel dan pemimpin-pemimpin lainnya, serta berkata, Izinkan kami ikut membangunnya, karena kami juga beribadah kepada Allah kalian. Kami telah mempersembahkan kurban kepadanya sejak Esar Hadon, Raja Ashur, membawa kami ke sini. Tetapi Zerubabel dan Yesua, serta para pemimpin orang Israel lainnya menjawab, Tidak, kalian tidak boleh ikut serta dalam pekerjaan ini. Rumah Tuhan Allah Israel harus dibangun oleh orang Israel, seperti yang telah diperintahkan oleh Raja Koresh dari Persia. Lalu penduduk setempat berusaha mematahkan semangat orang-orang Israel itu dan menakut-nakuti mereka dengan mengutus orang-orang untuk menyiarkan kabar bohong tentang mereka kepada Raja Koresh, supaya rencana pembangunan rumah Tuhan itu gagal. Gangguan itu terus berlangsung selama pemerintahannya sampai Raja Darius menduduki tahtanya. Sesudah itu, ketika Raja Ahasuerus mulai memerintah, orang-orang itu menulis surat kepadanya yang isinya menfitnah penduduk Yehuda dan Yerusalem. Hal seperti itu juga terjadi pada zaman pemerintahan Raja Artah Sasta, Bislam, Mitredar dan Tabel serta rekan-rekannya menulis surat kepadanya dalam bahasa Aram yang diterjemahkan untuknya. Orang-orang lain yang ikut serta ialah Rehum, Panitra Simsa'i, beberapa orang hakim dan pemimpin setempat, yaitu orang Persia, orang Babel, orang Erech dan orang Susan. Juga orang-orang dari beberapa bangsa lain. Mereka dibawa dari negeri mereka oleh Asnapar yang agung dan ditempatkan di Yerusalem, di Samaria dan di daerah sebelah barat sungai Efrat. Beginilah isi surat mereka yang dikirimkan kepada Raja Artah Sasta. Kepada Baginda yang mulia, salam dari hamba-hamba Baginda yang setia di sebelah barat sungai Efrat. Hendaklah Baginda maklum bahwa orang-orang Yahudi yang dikirim pulang dari Babel ke Yerusalem sedang membangun kembali kota yang sejak dulu dikenal sebagai kota pemberontak dan penuh kejahatan. Mereka sudah membangun dinding kota itu dan sudah membetulkan dasar rumah Tuhan. Tetapi kami ingin memberi tahu Baginda bahwa apabila kota ini jadi dibangun kembali, maka Baginda sendiri akan dirugikan. Karena orang-orang Yahudi itu tidak akan mau membayar pajak kepada Baginda. Kami merasa berterima kasih kepada Baginda karena Baginda pelindung kami dan kami tidak mau membiarkan Baginda dirugikan dan dicelah. Sebab itu kami memutuskan untuk memberitahukan hal ini kepada Baginda. Kami menyarankan agar Baginda menyelidiki catatan-catatan kuno mengenai betapa seringnya kota ini memberontak. Sesungguhnya kota ini telah dihancurkan karena selalu mendurhaka terhadap raja-raja dan negeri-negeri yang mencoba menguasainya. Kami ingin memberi tahu Baginda bahwa jika kota ini dibangun kembali dan dindingnya sudah selesai, maka Baginda sebaiknya melupakan wilayah kerajaan Baginda di seberang sungai Everat ini karena pasti akan lepas dari tangan Baginda. Lalu raja memberikan jawabannya kepada Rehum dan Panitera Simsae juga kepada kawan-kawan mereka yang tinggal di Samaria dan di seluruh daerah sebelah barat sungai Everat. Demikian. Salam kepada Tuhan-Tuhan. Surat Tuhan-Tuhan sudah diterjemahkan dan dibacakan kepada aku. Aku sudah memerintahkan agar menyelidiki catatan-catatan yang ada kepada kami. Aku mendapati bahwa pada zaman dulu, Yerusalem memang merupakan sarang pemberontakan terhadap banyak raja. Pemberontakan dan pendurhakaan adalah hal yang biasa terjadi di situ. Selain itu, aku juga mendapati bahwa telah banyak raja besar di Yerusalem yang memerintah seluruh daerah di seberang sungai Everat dan menerima pajak, upeti, serta cukai yang besar. Karena itu, aku memerintahkan agar orang-orang itu segera menghentikan pembangunan rumah Tuhan itu sampai aku sudah menyelidiki persoalan ini lebih lanjut. Jangan ragu-ragu, karena kita tidak boleh membiarkan keadaan itu berlarut-larut sehingga tidak bisa dikuasai lagi, supaya kerugian raja tidak makin besar. Ketika surat Raja Artah Sasta itu dibaca oleh Rehum dan Simsei serta rekan-rekan mereka, mereka segera pergi ke Yerusalem dan memaksa orang-orang Yahudi berhenti membangun. Maka terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu sampai tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia.